selamat datang kembali di channel kesayangan kita Sooyati channel kali ini saya akan membahas salah satu varian dari Mitsubishi Fighter yaitu FN62 FLHD mobil truk ini sudah mempunyai sistem penggerak 6x4 tenaga maksimum 270 PS torsi maksimum 80 kg meter final gear ratio 7.400 daya tanjak 51,5% tapi sayang top speednya hanya 74 km per jam pertama kita lihat dari sisi depan yang membedakan dengan faktor lain hanyalah stiker FN62L heavy duty untuk grill untuk emblem faktor semua sama ya dengan faktor faktor yang lain ini hand grip untuk pegangan sekarang kita lihat untuk wipernya ini untuk penyemprot airnya menyatu ya dengan gagangnya jadi mungkin lebih bersih penyemprotannya mobil ini ini sudah memakai 3 filter solar ya atau triple filter solar jadi solar yang masuk ke ruang mesin dijamin bersih karena sudah melalui tiga kali penyaringan ya jadi bisa digunakan untuk biodiesel ya baik B20 maupun B30 ini tangki solarnya kapasitas 200 liter kita lanjut ini untuk perisai kolong atau pengaman ya jadi mobil yang baru datang dari pabrik ini sudah dipasang perisai kolong untuk sementara ya jadi nanti ini dibuka kembali untuk roda belakang sama dengan depan ya pakai gajah tunggal bannya ukuran 1100x20 remnya peleknya pelek bajak nih pakai 8 baut untuk asnya juga pakai 8 baut ini untuk suspensi belakang pakai bekas daun posisi kebalik ya dengan trunion ya atau buggy mobil ini sudah menggunakan sistem penggerak 6x4 ya atau double gardan jadi gardan yang di depan sama di belakang semuanya aktif ya sekarang kita lihat untuk snorkelnya atau pengisap udara ini posisinya lumayan tinggi ya ada di sebelah kanan untuk mobil factor terbaru ini sudah menggunakan dash indikator ya jadi ini alat bantu untuk melihat tingkat kekotoran dari filter udara yang ada di rumah filter udara tidak perlu membongkarnya cukup melihat dari dash indikator ini aja jadi efisien ini untuk baterainya ini 12 volt x 2 24 volt ini dryer ya atau filter udara jadi udara yang masuk ke sistem rem tidak boleh mengandung air ya makanya dikasih filter ini tangki angin sistem rem yang dipakai untuk mobil ini adalah air over hydraulic ya atau angin kombinasi dengan hidrolik ini minyak remnya kelihatan sekali Hai mobil factor ini menggunakan mesin 6 M60 1 at2 ya jenisnya sudah common rail system 6 silinder motor segaris sudah direct injection turbo charger yang bisa menghasilkan tenaga 270 PS dan torsi maksimum 80 kg-meter lumayan besar ini untuk rem tangan Hai untuk transmisinya mobil ini menggunakan eaton IS11109 ya jadi 9 speed maju dan satu mundur jadi yang di belakang jok sini ini ada matras ya ini fungsinya untuk tempat tidur sopir cadangan atau penumpang salah satu kelebihan dari cabin fighter ini adalah sudah ada rel untuk pasang tirai atau penyekat ya jadi yang di belakang lebih privasi gak ganggu yang di depan jadi pertama yang bisa kita ceritakan enggak teman-teman semua cabin ini cukup luas lega Hai sudah pakai jok penumpang yang masing-masing ya artinya tidak nyambung jadi satu jadi yang di tengah ini sudah ada jok ini sudah ada jok penumpang kecil ya kalau yang di sebelah kiri ini ukurannya besar ya sama dengan yang pengemudi cuman ini baru reclining cuman belum ada sliding dan tidak ada tingkat pengaturan naik turun ya enggak ada ya Hai mobil ini juga sudah dikasih lampu penerangan dalam webin yang lumayan mewah ya ini seperti ini ini ada di sini Hai nah ini kelihatan ini untuk tombolnya atau saklar ada di sini Hai jadi kelihatan mewah ini sekaligus kita akan kasih tahu ke teman-teman cabin kondisi cabin dengan lampu yang menyala jadi ini kalau dilihat di pelafonnya tambah mewah ya Hai untuk door trim walaupun bahan dari plastik warnanya senada atau hampir sama dengan yang di dashboard jadi kesannya bagus elegan mewah ya di sini dashboard juga sudah ada tempat untuk naruh-naruh baru barang ya yang kecil-kecil sebelah sini ada belas sana ada di depan sini juga masih bisa Hai jadi mobil factor yang baru ini memang kalau dilihat tuh banyak sekali akomodasinya ya ini saya matikan dulu Hai jadi banyak sekali tempat penyimpanan yang pertama ini yang paling fungsional ya ini yang ada di atas setir penyimpanan ini ada laci penyimpanan tertutup kita lihat akomodasi yang lain Hai kalau tidak seperti tadi udah saya kasih tahu ada lagi sini yang dibawahnya head unit ini ada 123 disini juga masih ada Hai ini untuk naruh kotak B3K ya tetap kembali di sebelah sini bawah lagi ini ada cup folder ya jadi bisa untuk taruh minum seperti ini praktis ergonomis saya tutup kembali di sebelah sini masih ada lagi akomodasi lagi ini bisa untuk taruh koin di sini ada di sini ada lagi cup folder masih kurang masih ada lagi di belakang jok yang kecil ini kita coba buka ya kita lipat dulu nanti kelihatan di sini jadi bangku tengah ini kalau dilipat seperti ini teman-teman jadi di sini ada cup folder di sebelah sini cup folder lagi terus yang di sini nih ada lagi tempat penyimpanan penyimpanan rahasia kali ya istilahnya berkeren Hai tutup kita kembalikan kembali nah mantap hai 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 masih ada lagi untuk akomodasi ada yang di pintu pintu bagian bawah sini ini masih ada laci atau tempat penyimpanan yang ukurannya kecil mungkin cocok untuk dokumen ya tipis